Intro Ya aku mau enak sama mereka berduanya walaupun Gue gak perlu sama Rahul dulu bentar ya Gue gak perlu sama Rahul dulu Maaf ya, aduh Waktu aku ngeliat tim berbagi riski Akhirnya berunding sama manajemennya ini Aku deg-degan banget Sejujurnya kayak berharap banget ini Please dong make it happen somehow gitu Apapun ketemu bentar doang juga gak apa-apa Asal ketemu Yang penting jangan sampai hari ini tuh berakhir kayak gitu aja Dan gak enak banget Ini kan tadi temen-temen udah capek nih Kita break aja dulu ya Kita ngobrol dulu deh Kira-kira kita coba usahain Rahul lagi supaya mereka bisa ketemu Tapi tolong dong gak usahain Rahulnya Mereka kasian Jangan-jangan kecewa Jangan Jangan Pokoknya sekarang tadi langsung bawa ke tempat Break aja Nanti kabarin ke bawah lu di mana Terbukan kabarin ke kalian ya Siapa tau kita masih bisa nyusul ya Ya mudah-mudahan gue dikasih lokasinya buat kita nyamperin di Iki lah Sudah aja gue juga gak pengen kalian semua ketemu Kita udah janjian ke mereka untuk kalian tuh akan bisa ketemu dengan Iki Sementara aku cuma bisa nawarin ke mereka Nonton perform aja nih dari bawah Aku gak enak sama mereka Dan keliatan banget lah kalau mereka kecewa Kak gimana dong Itu disitu aku ngerasa Bikin mereka kecewa itu bikin aku emosi Iya emang dia harusnya on stage tuh jam 1 Kita datang jam 2 Emang tadi kita agak telat Maksudnya kita masih bisa ngobong-ngobong di backstage tadinya Sebelum dia naik Iya harusnya Cuman kan jalanan kan tadi macet kan Ya mudah-mudahan kita masih bisa nyusul lah ya Tapi kamu udah ke atas kamu? Kamu belum Kamu belum Nanti ya Nanti ya Yaudah yuk Gimana nih perasaannya hari ini? Seru gak? Udah diwujudin yang keinginannya Buat ketemu sama Iki Terus kita nonton Iki perform dari deket Itu gimana perasaannya tuh? Seneng sih ya Seneng Seneng banget sih Bisa ngeliat langsung Dan bisa nonton Walaupun cuma Sebentar Sebentar ya Sebentar banget Tadi Hilda sempat naik stage Itu tuh kenapa tadi Hilda yang naik stage Karena Dari challenge yang tadi aku kasih Kalian berdua yang banyak jawab pertanyaan Bener itu Hilda Gitu Makanya itu Kayak spesial dari kita Buat Hilda Karena Hilda udah jawab Challenge-nya lebih banyak Gitu Cuman sebenernya nih Ada yang sayangin nih Buat M-nya sama Hilda Sebenernya kan tim berbagi deskri ini Udah mengusahain banget untuk Pengennya tuh kalian ketemu dulu sama Iki Sebelum tadi Iki naik backstage Gitu Cuman Kita kan emang Tadi sempet Macet-macetan di jalan Akhirnya Iki-nya kebelum naik stage Kita selalu lalian dan segala macem kan Nah Iki itu padat banget Ininya apa jadwarnya Gitu Waktu aku mau dikasih tau kan Jadwal Iki udah padat Terus aku gak bisa ketemu dia Aku berharap semoga tim itu bisa apa gitu Bisa usahain ngomong atau apa Supaya aku bisa ketemu sama Iki Tadi kan sempat Apa sih hal yang mau dilakuin sama Iki Gimana kalau makan porsi besar gitu Cuman kan Iki-nya gak ada Kalau sama aku aja gak apa-apa dong Gak apa-apa ya Makan besarnya sama aku Gak apa-apa itu hadiah hiburan aja Gak apa-apa ya Yang sedih jangan sama segitu dong Beda banget nih dari pertama kali aku kasih challenge Semangat banget sekarang kayak Oh iya Gak apa-apa gitu Jangan gitu dong Aku udah pesenin makan yang porsinya gede banget Kita makan bertiga Seru-seruan bertiga gak apa-apa Cuman sama aku ya Iki-nya gak ada Aku kaget gitu sih mukanya Aduh ini gak bibi kan Itu coba nengok Bener-bener kaget Ngeliat dia tiba-tiba dateng bawa piring Bawa burger segede gitu Dan yang tadinya expectnya udah Oke ini udah penutup Udah selesai gitu acaranya Cuman ternyata Highlight of the day-nya Akhirnya dateng juga Dan itu seneng banget Bener-bener seneng Seneng-seneng-seneng-seneng banget Gimana perasaannya pas dipilih Sama tim berbagi riski Disuruh dikasih challenge Terus bisa lihat Tadi main di Alazar Aku kaget banget sumpah Aku kira Ah ini mungkin bohongan kali ya Gak jelas gitu apa gimana Lewat apa? Lewat Instagram Digi-in dulu Terus udah gitu Diminta mayanya ternyata bener Dan dia langsung nyamperin Buat survei tempat aku Tempat tinggal Langsung nyamperin ke tempat aku Sebenernya pada saat Iki Ingin memberikan kejutan Dengan Iki membawa makanan Yang mereka pilih Dan makanan yang mereka pesen Deg-degan karena Takut mereka gak surprise Dan juga mungkin Mungkin mereka biasa aja Dan atau mereka Karena udah terlanjur sedih Gak ketemu sama Iki Akhirnya di saat ketemu Mungkin dia gak mau Kayak gitu Jadi ini tuh salah satu Keinginan ekstrimnya Hilda sama Emil nih Tadi aku sempat kasih pertanyaan Kalau misalkan Mereka suruh ngelakuin hal ekstrim Hal ekstrim apa-apa Yang mereka mau lakuin Nah ini salah satu asal sama Iki Katanya gitu Jadi tim berbagi riski Ini mau wujudkan Penginginan ekstrim mereka nih Yang penting sama Iki Ini banyak Berarti saya hanya support Benar? Enggak ya Ini harus banyak Lakan dong Sangat luar biasa Ternyata itu di luar Pikiran saya Dan saya pun ternyata Harus ikut challenge itu Dan memakan porsi Makanan yang sangat besar Jadi saatnya dimulai Challenge ekstrim Itu makan besar Aku awalnya pas di challenge Untuk mau atau enggak Makan porsi besar sama Iki Of course mau-mau aja Cuman begitu ngeliat Burgernya segede gitu Wah berat juga ya ternyata Jujur Iki pribadi pun bahagia Karena seneng bisa ngedenger Penjelasan dari kalian Kalau kalian suka akan karya Iki Mungkin jawaban kalian itu bisa Mewakili risk-failers-risk-failers Yang ada di rumah Dan juga buat good people semua Dan juga risk-failers Dimanapun kalian berada Mungkin kalian mempunyai mimpi yang gila Dan mempunyai keinginan ekstrim Insya Allah kita berbagi riski Bisa mewujudkannya Caranya tinggal mention langsung Ke sosial medianya berbagi riski Dan mungkin bisa ketemu kita nantinya disini Intinya Iki ingin berterima kasih Kepada dua kandidat yang sudah terpilih Iki berharap semoga kalian tetap suka Dengan karya-karya Iki Apapun yang Iki berikan kepada masyarakat Dan disini Iki ingin menunjukkan bahwa Berbagi riski itu bisa dengan berbagai cara Dan inilah salah satunya Dengan Iki ingin membahasakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!